Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemarah Hai Zoffers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel Kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas Informasi mengenai si cantik Haiko Pandur Pagan dan si Abang Ajob Ya tentunya Nah guys sebentar lagi nih Lokasi syuting baru Menyambut kedatangan Rangga Ajob Dan Haiko Pandur Pagan Wah wah semakin penasaran Bukan dengan informasi Yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu yuk simak Videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya kalian semua para penggemar Hai Zoffers Tentunya di video kali ini Mimin akan membahas informasi Mengenai si cantik Haiko dan si Abang Ajob tentunya ya Yang mana lagi-lagi kita semua dibuat bahagia nih Dikarenakan kabar yang Mimin bahas di video sebelumnya Kini Haiko dan Rangga Ajob sudah resmi mendapatkan projek sinetron terbaru dari Sinemart Yang berjudul Alphabeta Nampaknya Sinemart atau drama series kini sudah meyakinkan Kita semua dengan salah satu postingannya Yakni poster Haiko dan Rangga Ajob dengan tulisan yang berjudul Alphabeta ini Akan segera dirilis atau segera melakukan syuting ya guys Ya meskipun kini Haiko dan Rangga Ajob masih disibukan dengan syutingnya di sinetron BHSI Akan tetapi kali ini mereka berdua juga akan disibukan dengan projek terbarunya yang berjudul Alphabeta Nah semoga saja ya secepatnya nih mereka berdua akan pergi ke lokasi syuting baru mereka Disini Mimin juga mendapatkan cidukan nih guys Yang mana disini Abang Ajob bersama asisten yang berada di sampingnya ini Tengah menaiki motor baru ya Penampilan Rangga Ajob ini nampainya penampilan yang baru juga nih guys Wah wah kira-kira ini ya Projek dari Alphabeta atau bukan ya Dikarenakan lokasinya ini sudah asing lagi nih guys Bukan di lokasi syuting BHSI Ya disini Rangga Ajob menaiki motor Moge ya Atau motor gedenya Akan tetapi beda yang dipakainya ketika di sinetron buku harian seorang istri Apakah benar dalam alur cerita Alphabeta Rangga Ajob tentunya akan memerankan sosok pria yang juga mengejar-ngejar cintanya layaknya seperti sinetron saudara cinta Ya tentunya yang kita inginkan kini sudah terkabulkan melihat Hai Zob satu paket kembali kita sudah bahagia ya sahabat Dan Mimin juga nih tentunya selalu bersyukur melihat Hai Zob selalu dipersatukan dalam beberapa pertemuan Dan disini tentunya Hai Zob masih diberikan kesempatan untuk melakoni Sebuah sinetron yang berjudul Alphabeta Yang tentunya sinetron ini terbilang baru dan baru saja dirilis Dan disini juga ya banyak ya para penggemar yang tentunya masih bertanya-tanya kapan nih tayangnya dan kapan nih mulai syutingnya Dan disini Mimin juga melihat bahwa memang Hai Zob sudah ya mulai melihat lokasi syuting untuk projek terbarunya ini Dan semoga saja setelah melihat lokasinya Hai Zob segera melakukan syuting Dikarenakan kita sudah tidak sabar melihat akting yang akan dilakoni Haiko dan Rangga Ajob Ya meskipun bukan waktu yang sebentar nih guys Akan tetapi kita harus sabar menunggunya ya Dan kita juga selalu ya mendukung sebagai fans setia Hai Zob Meskipun selalu ada pasang surut diantara mereka berdua dan banyak gosip-gosip miring Perihal Haiko dan Rangga Ajob Akan tetapi disitulah kesetiaan para penggemar di uji Semoga saja kita senantiasa diberikan kesabaran Dan selalu mendukung karir dari Haiko dan Rangga Ajob ya sahabat Ambal lagi kali ini mereka berdua mendapatkan projek sinetron terbaru Pastinya emak-emak di rumah dan para penggemar bucin kusut Semangat lagi nih untuk mensupport Haiko Finder Pagan dan Rangga Ajob tentunya Nah tentunya disini Haiko sepertinya dengan Rangga Ajob masih disibukan di lokasi syuting Buku harian seorang istri Nampak beberapa postingan dari beberapa akun pandesani BHSI memperlihatkan Bahwa Fazar dan Cornelia masih aktif Berperan sebagai pasutri ya dalam sinetron BHSI ini Nah tentunya kita selalu menunggu dan selalu sabar nih menantikan projek Haiko dan Rangga Ajob Rangga Ajob ya sahabat Nah tentunya ya mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Apa kabarnya kalian semua para penggemar Haizo Bloopers Tentunya di video kali ini Mimin akan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati